Intro Pemirsa Wakil Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah, Jaya Negara menghadiri karya Ngetek Linggi di Pura Ratu Begawan Penyarikan, Banjar Kedua, Desa Adat Kedua Peguyangan Kangin, Denpasar Utara. Karya ini digelar setelah rampungnya pembangunan pura tersebut. Wakil Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah, Jaya Negara dalam kesempatan tersebut melakukan menep dagingan di salah satu peringgi di Pura Ratu Begawan Penyarikan, Banjar Kedua, Desa Adat Kedua Peguyangan Kangin serta menyaksikan penandatanganan prasasti pembangunan pura yang dilakukan oleh Yajemana Karya ide pedanda gede Isan Emanuabe dari Gria Lebah Abian Semal. Rangkaian karya telah dimulai sejak tanggal 2 Juni 2019 yang diawali dengan Matur Piuning, Nuasian Karya, Nancep Sangar Surya, Netegan, Ningsah, dan Nyangkling. Pada 12 Juni digelar upacara pewintenan Sang Menterwe Karya, Mendak Tirte, dan Otonan Owalungan. Selanjutnya pada 24 Juni 2019 digelar karya Taur dan Mendak Siwi yang dipuput ide pedanda gede Isan Emanuabe dan ide pedanda gede Made Darmo Kerti. Menurut Bendesadat Desa Kedua, Iwayan Mulyarta, karya ini diselenggarakan setelah rampungnya pembangunan pura Ratu Begawan Penyarikan yang sebelumnya juga berlokasi di areal banjar kedua Desa Peguyangan Kangin. Pemindahan ini terkait diperluasnya areal banjar untuk menampung lebih banyak warga banjar, sekaligus menata areal banjar agar tampak lebih menarik. Pembangunan pura dikerjakan secara gotong royong dan dibiayai oleh swadaya masyarakat, donatur dari Provinsi Bali, Pemkot, dan Pasar, maupun sejumlah anggota dewan. Dana pembangunan mencapai 800 juta lebih. Sementara bangunan baru meliputi pura, balegong, bali pewedan, dan penyengker. Rampungnya pembangunan pura Begawan Penyarikan ini diharapkan membuat warga semakin mudah beraktifitas, khususnya untuk urusan ritual, adat keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan. Itu berdasarkan kesepakatan warga kami, di mana tujuannya untuk menata, biar periang itu berada di ujung sini kan, di penataan. Dan adapun dana-dana itu kami pergunakan dari dana bantuan, baik itu Provinsi maupun oleh kota, itu dari tahun 2013. Pembangunan pura Begawan Penyarikan, kemudian temok, temok, dan itu balik gede, kemudian balik gong. Jadi awal pura itu di mana lokasinya? Pura ini di barat, di ujung baratnya Pak. Kenapa diginsir ke sini? Ya itu berdasarkan, seperti apa yang kami katakan tadi, itu berdasarkan kesepakatan, di mana kami itu ingin menata, biar ada periangan, pahubungan, kelemahan. Wakil Wali Kota dan Pasar Gusti Murah Jaya Negara mengapresiasi dikelarnya karya ini. Diharapkan membawa kedamaian dan meningkatkan rasa persatuan warga Banyar Kedua, sekaligus sebagai sarana meningkatkan rasa bakti kepada Tuhan dan ide betara sesuunan. Pura ini diempot oleh 105 kakak Krama Banyar Kedua. Pada 28 Juni 2019, akan digelar pembelastian ke Pantai Padang Galak dan Puncak Karya. Pada tanggal 29 Juni 2019, upacara akan diakhiri dengan penganyar dan negara gunung ke Pura Gualawah. Biasa Bali TV